Dona Harun kembali dilaporkan suaminya, Adhanavia, ke polisi terkait dugaan perselingkuhan hingga perzinahan. Kali ini, Ibu Riki Harun itu dilaporkan ke Polresta Kota Cirebon, Jawa Barat. Laporan terhadap Dona Harun ini dilayangkan oleh Adhanavia ke Polresta Kota Cirebon pada tanggal 17 September 2024 lalu. Selain Dona Harun, Adhanavia juga turut melaporkan anak pengacara Juan Felix Tampu Bolon, Baratangku Bolon yang diduga sebagai selingkuhan Dona. Terkait adanya dugaan peristiwa pidana perselingkuhan dan atau perzinahan, terlapornya dua orang saudari DFR alias DH dan saudara BJPT alias BT, kata Kasubak Humas Polresta Cirebon Kota Ibtu Ngatija, Sarjana Hukum, Magister Hukum kepada Wartawan, Rabu, tanggal 18 September 2024. Kendati demikian, Ngatija belum membeberkan soal duduk perkara laporan tersebut. Ia hanya menyebut laporan tersebut masih didalami penyidik. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Ujarnya, pengusaha tambang Adhanavia pun mengetahui kabar perselingkuhan dan perzinahan istrinya dengan Baratang Pubolon dari istri Baratang Pubolon, Alfie Tirtaji. Alfie Tirtaji memergoki sang suami Baratang Pubolon berzina dengan Dona Harun di sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat. Merasa sakit hati dan dihianati, Adhanavia memilih untuk melaporkan kasus perselingkuhan ini ke polisi. Ia berharap pihak kepolisian dapat memproses istri dan selingkuhannya secara hukum. Saya hanya bisa bersabar saja saat ini. Tidak akan melakukan perbuatan yang lebih jauh. Maka diserahkan saja prosesnya kepada polisi. Tambah Adhanavia, Kepala SPKT Polresta Cirebon Kota, Ibdani Ketut Yatrini, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. Para terlapor akan dikenakan pidana pasal perzinahan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 284. Dengan adanya laporan ini, diharapkan kasus dapat segera diproses dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.